Ketua DPR RI Bambang Susatio menyesalkan terulangnya kembali peristiwa penyiksaan terhadap tenaga kerja Indonesia. DPR akan memanggil kementerian dan pihak terkait untuk menjelaskan dan juga menyelidiki terjadinya kasus penyiksaan terhadap TKI di Malaysia yang menyebabkan meninggalnya warga negara Indonesia. Ketua DPR RI Bambang Susatio menyesalkan terulangnya kembali peristiwa penyiksaan terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Bambang meminta pemerintah dalam hal ini BNP2 TKI harus mampu menyelesaikan dan mengusut tuntas peristiwa kekerasan yang melanggar deklarasi hak asasi. Ditemui usai melakukan aksi penanaman seribu pohon di Kompleks Parlamen Senayan Jakarta, Ketua DPR RI Bambang Susatio mengatakan setiap warga negara berhak dilindungi oleh negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. DPR akan memanggil kementerian dan pihak terkait untuk menjelaskan dan menyelidiki terjadinya kasus penyiksaan terhadap TKI di Malaysia yang menyebabkan meninggalnya warga negara Indonesia. Setiap warga negara, negara wajib melindungi warga negaranya baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sejauh itu adalah warga negara Indonesia. Kami akan meminta komisi terkait untuk memberi perhatian penuh terhadap persiwa ini atau kejadian ini dan memanggil mitranya atau pemerintah untuk menjelaskan dan kemudian menyelidiki penyebab daripada kematian tersebut dan ini merupakan tanggung jawab negara. Bambang Susatio mengatakan pemerintah sudah lama melakukan kerjasama dengan negara lain di bidang ketenaga kerjaan untuk melakukan pengawasan terhadap TKI. Bambang berharap pemerintah harus mampu berperan aktif, menghentikan kasus-kasus kekerasan dan mendorong upaya pencegahan. Soal pengawasan menurut saya sudah dilakukan oleh pemerintah dengan baik dan sudah berlangsung lama bagi negara-negara yang banyak menampung tengah kerja kita. Ya mungkin ada persoalan-persoalan yang di luar jangkauan pengawasannya, itulah yang harus diselidiki oleh pemerintah. Yang pasti negara tidak boleh lepas tangan atas nasib atau kematian warga negaranya. Ajib dan Divo, TVR Parlemen, melaporkan.